Terima kasih telah menonton 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 ada tiga orang yang masuk dan satu orang itu namanya Adel tadi itu satu divisi sama aku Oh langsung dapet temen baru nih iyalah kan yang lama dari sini banyak ada puluhan tadi yang ditemukan tiga orang dari kamu kan tentang gimana administrasi gimana manajemen jadi aku gampang tadi kantor ini sering loh kerjasama barang serius berarti kita kalau misalkan mereka kerjasama dengan kamu bisa aja kita nanti ketemu Hai kebetulan aku diteruh di bagian promosi Oh ya iya oke seneng banget akhirnya kamu bisa kerja aku traktir kamu apa mau apa langsung mau Pak Kadir enggak mau yang itu aja beneran nangkan bahasa Solo Oh jauh-jauh ke Solo makan basuh sayangmu iya 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 ini semuanya betapa kasih banyak ya dan kamu bisa ngerima aku yang pengangguran kayak gini tapi kamu bisa ngebuktiin kalau kamu sekarang sanggup loh itu yang bermaksud ya nggak semua cewe nggak semua wanita bisa kayak gitu tembani pasangannya dari bawah dari nol ya gimana dong kita kan emang udah sama-sama dari lama masa karena kamu nggak cepet kerja mau aku tinggalin nggak gitu yang ada aku harus motivasi kamu kasih banyak jadi kalau pun kamu nanti sukses aku aku bakal bangga dulu aku nih yang selalu ada buat kamu gitu itu juga jadi buat jadi apa namanya motivasi buat aku banget banget sih masa kantoran boleh naik motor ralputan dinyariin gitu ya boleh kali jangan gitu nanti kalau kamu udah masuk ditegur aja karyawannya kalau deh kayak gitu gitu aku apa ya udah selamat sekali lagi buat kamu yang sukses terus dan yang penting kamu harus selalu sehat bahagia dan yang pasti aku bakal selalu ada di deket kamu makasih banyak udah yuk kamu sendirian sini nggak apa-apa dari tadi nggak ada yang ngebukin karyawan-karyawan sini ada yang ngejakin kenawan terus nggak ada bohong eh sebenernya yang aku takutin bukan itu di tempat kerja teman-teman kita ada yang suka kita nggak tahu ada yang suka sama kita namanya di kantor aku nggak ada kamu nggak tahu soalnya apa-apa aja ada yang selalu terbaik paling Pak Didan karena dia manajer aku terus nggak ada sih biasa aja semua ya kan aku udah punya kabar sama juga gitu you love you love you jadi nanti sepanjang pembangunannya dari situ Mas Didan kita manfaatin juga suasana alam yang asri kalau untuk sungai tetap jadi tinggal kita bersihin benerin fondasi yang di sana penginapannya nanti akan di sana sebelah sini terus kita juga bisa manfaatin kolam-kolam yang ada di sini apalagi kan ini asli banget kolam sama sungai memang salah satu hal yang menarik untuk wisatawan datang ke sini harus kita ada lagi yang enggak enggak sebenernya ngerti semuanya mau ngomongin suatu hal lagi nanti di luar kerjaannya emang ada apa aku ada salah atau ada hal yang mau Mas Didan ngomongin nggak apa-apa nggak usah sungkan bilang aja sama aku enggak kalau soal kerjaan-kerjaan kamu juga bagus dan aku sebenarnya hape sekali dipres sama Pak Diki namanya kerja kan jadi bawahan ya pasti dipres lah pasti ada targetnya kita kerja dan targetnya ya kita ngopi-ngopi itu di barung ya kan tapi kan aku udah kasih banyak kemarin sama Pak Diki tapi dia minta terus namanya perusahaan yang maju ya kan malah kekuasaan sama ada kemarin kemarin-kemarin sama Pak Diki sebenarnya aku bisa aja sih masuk ke beberapa perusahaan yang disitu aku banyak temen bahkan bukan kayak gitu nyaranya memanfaatkan teman hanya untuk keurusan kita ya justru aku malah mau nyaranin di kita tadi sama-sama kantornya di sini malah itu aku malah enggak enggak takutnya merasa kita manfaatin aku mengerasa dimanfaatin maksudnya Vivi rasa dimanfaatin sama aku kayaknya sih enggak tapi kan selama kita di bagiannya bagus kan namanya kita cari kerjasama nggak dua koma ada lain mending dari lain aja waduh usin juga ya aku sudah beberapa berkas aku sodorin ke proposal maksudnya aku sodorin ke perusahaan-perusahaan belum ada flashback dari mereka tapi kalau kamu bisa datang bekerja bisa pengerak kita sama kantornya Vivi ya kamu bakalan jadi manajer katanya Vivi sih perusahaan ini pernah kerjasama-sama mereka tapi kenapa dia dipakai lagi pasti di sini ada hal yang nggak baik gitu kan nah ya itu tetapkan kita untuk mencari tahunnya kita harus kerjasama-sama mereka juga dong apa salahnya sih kita maksudnya kita cara informasi aja dulu apa dulu yang jadi kendala waktu kerjasama-sama perusahaan kita mungkin disitu bisa memperbaiki itu semua kayaknya semakin lama aku kerja sama kamu udah nyaman justru sebaliknya makin nyaman ya syukur deh kalau gitu artinya masih dan suka sama kerja saya kalau gitu selain kamu totalitas juga kamu itu punya banyak ide-ide untuk masalah desain interior desain dan eksterior ya oke aman kita cuma masih kekurangan vendor aja sih untuk promotor nanti tempat ini ya justru itu kita harus bikin Grand opening se-wow mungkin promosinya harus semaksimal mungkin jadi ketika ini udah selesai dibangun dan dibuka orang otomatis sudah tahu Wah ada tempat baru yang keren banget nanti aku cari indah handur mana yang cocok kita lihat ke sebelah ada kotoran udah nggak ada udah udah ngomongin harusnya makasih ya udah kita lihat ke sebelah sana lagi oke tapi mengembalikan percayaan usah apalagi kita lingkup besarkan kursan dan sudah banyak orangnya tapi selama kita niatnya baik pasti jadernya juga baik mudah-mudahan ya ini memang basic aku disini dipromosi tapi di sisi lain kayaknya ya berat juga ya kalau basic aku ngikut kamu aja gimana ya kalau kamu makan bagian buat player berbagai itu kalau aku ada dengan orang ini kan baru kamu buat layarnya gitu nah ya itu Hai guys ngomongin makan lagi target kita belum kalau nggak ada kita bosnya ada yang lain udah selesai dengar hidup tapi tapi aku aku akhirnya gini gitu Pak Diki marah sama aku tuh dengan gebrak-brak meja tapi kalau sama ada lembut banget marahnya ya marah sih cuman lembut banget gitu kamu mah santai aku ya udah nggak ada aku ntar aku yang dilarang ke Pak Diki yaitu disombok Pak Diki tuh kasih senyumanmu aja udah diem ngomong dong aku enggak kamu kemana-mana ini nih gimana 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 Pak Diki nggak makin ini sama kamu dibawa kemana-mana Oh iya Mas Didan kayaknya akhir-akhir ini Mas Didan udah nggak pernah disamperin sama Mbak Mary deh baik-baik aja ya hubungannya sama Mbak Mary sebenarnya saya sama dia nggak ada hubungan apa-apa Oh iya ya cuman tahu saya beri itu kasih perhatian lebih loh sama Mas Didan ya aku maksudnya ya aku kira kalian pacaran kan tapi akhir-akhir ini dia udah nggak pernah lagi main disini dia tuh cuman teman biasa sama saya tapi Mas Didan cocok loh sama Mbak Mary Oh iya iya cocok banget kayaknya lebih cocok sama kamu deh Oh iya udah kita sebelah sana aku tunjukin lagi disana ada tempat pemancingan kau nggak bisa tahu kali aja ini bener-bener jimat nggak bener-bener jimat buat kamu ya makanya Pak Diki gak marah-marah kali aja aku pakai ini Pak Diki coba deh aku pakaiinnya mukanya doangnya butir yaitu waduh kerja ini kita nyari-nyari rekanan juga kita santai-santai aja santai mulu bisa tidur ini deng-benu tidak keluar kalau kita nggak target iya kan kita gak dapat THR bisa-bisa nih nggak enggak perlu ngomongin kerjaan lagi santai aja santai terus bisa nyaman udah aku ambilnya atau kamu sendiri enggak nanti aja gampang makan siang aja aku balik kantor dulu aku juga dong sih ikut-ikutmu lu enggak mau mau ke aku harus kamu kamu naik aku mau ke motor dulu ngambil-ngambil aku berkasih itu ntar ya ntar kamu di kantor eh dok kamu temen sama Ferry kan ini kenapa emang kamu pernah dari kapan gue dari dulu dari SMP aku selalu bersama sebenarnya itu punya cewe nggak sih cewek tapi kok nggak pernah tahu ceweknya nggak pernah dibawa aku kantor ceweknya kerja juga Hai kerja apa cewek sama di perusahaan kayak kita cuman lebih gede lebih gede cantik ceweknya ya cantik mana aja cantik cewek itu pasti cantik kalau cewek ganteng Hai kenapa terus dia enggak lah eh cuma nanya-nanya doang doang tapi perhatiannya kayak gitu emang kenapa sih kalau aku perhatian sama temen kantor aku aja boleh sama temen kantor tuh biasa aja ini sudah melebihi batas wajah kenapa kamu bisa bilang ini melebihi batas wajah dari pandangan dengan matamu Hai ya kan tapi saranku jangan deh masa kamu udah gitu satu guna orang kita ngeliat seringnya dulu aku lihat tadi kayaknya nggak pernah bawa ceweknya kesini ya sibuk apapun setidaknya dikenalin lah sama temen kantornya kita kerja Senin sampai Jumat satu minggu libur Bu Siti Hai masa iya dibawa ke kantor pacaran ada-ada dimarah sama bos ya bukan setidaknya ikut ngantering ke masa iya sih nggak ada libur kadang kita ada libur juga eh kantornya teri dimana kantornya pacarnya dimana utara sama selatan masa iya jemput gini rumahnya disitu pacarnya udah lama banget udah dari mulai Ferry masih belum kerja berarti Ferry tepeng setia dong Nah kan ada perbedaan nah itu dia aku mau makan dulu deh lapar kamu apa-apa udah mungkin ngajak kamu ya kamu kan ngajak Ferry aku makan sendiri ya kan ya udah ya udah nggak gitu iya jadi orangnya setia ya aku yakin aku pasti bisa dapetin Ferry senyum-senyum serius kok nggak percaya sih pacarnya bilang ganteng kalau dibelakang orangnya dibelakang orangnya biasanya kalau dibelakang kamu akunya kangen ada kabar kira-kira apa aku nggak suka deh kenapa sih kamu bisa banget kita udah subrolin tentang ini aku kan bumbu follow up-nya dari kamu pasti itu kan besok kah langsung besok iya ketemu sama mas didat langsung ke lokasi sekalian aku bawa yang gambar nanti kamu tunjukin aja kamu oblin tau mas didat yakini yang di deket pemandian itu kan raman beringin jadi penginapannya nanti bakal dibangun disana dari awal pembangunan kamu udah harus masuk di dalam konsep itu aku langsung ke lokasi nggak ada kontrak atau gimana enggak dia udah percaya ini gitu lah tetap aku buatin ntar iya tapi mas didat udah yakin karena aku sendiri yang ngerekomin karena dia percaya sama apa yang aku omongin iya kemarin aku nggak ngomong sama kamu makanya aku tanya sama kamu permasalahnya itu apa tapi aman lah masih jadi nggak masalah-masalah insya Allah aku bakal jagainin dan nggak bakal ngecewain kamu aman aku dikasih gini mau seneng banget serius kemarin gue pusing banget karena di target itu sama Pak Diki yaudah dengan kesempatan ini saya bisa tebus buat jadi manager iya dia janjiin itu sama aku kalau sampai kena kita kolep sama bukan kolep sih kalau kita jadi vendor dari perusahaan kamu aku di janjiin manager sama dia karena sekalinya kamu bisa masuk ke dalam situ bahkan berkelajutan jadi jangan pernah ngecewain iya kamu bilang kemarin juga di belakangnya itu bakal dibangun juga kan cuman itu dalam data panjang kan udah jadi udah proses jadi kesebelah mana ya kanan juga udah udah proses itu jadi bener-bener full nanti disitu oke 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 siap aku bakal kerja semaksimal mungkin nanti aku bawa tim disitu terus aku bakal ngomongin sama Nini Virial juga di kantor aku udah 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 seneng banget aku serius udah ngomongin kerjaannya nah terus ngomongin apa lagi ya kamu ngomong kangen kek nanyain aku udah makan atau belum kek atau apa gitu kamu gak pengen tanya di kerjaan aku gimana terus kalau sampai kamu udah ada di titik menurut aku udah percaya kamu mampu terkadang memang kebanyakan perusahaan atau kantor-kantor itu yang dilihat hanya ijasa tapi mereka gak lihat skill yang ada dalam per person itu pengalaman itu penting kadang orang yang otaknya pinter belum tentu loh bisa punya relasi dan hubungan yang baik sama orang lain itu yang susah dicari YE katanya 이렇게 sama kamu kita sama2 bisa saling jaga jaga benar-benar kita berada jagapan ya tetap modi dong ya iyalah sayang ngapain gak mau ngomongin lagi kita selalu terbuka soal apapun termasuk itu siapa yang diketin aku tuh si gondrom siapa gege udah enggak udah kapok dia udah aku bikin malu depan temen-temen sayang ngapain kamu mau masakin aku roti berarti pandang pakai telur sama saus gampang lah kalau masalah itu ngapain alat tas kamu jangan tinggal sini aman kan jadi ini katanya lahnya yang mau dibangun abdulillah kan kita dapet nah itulah juga kita dimarin sama bos ya kan akhirnya Pak Diki juga senyum-senyum proyek gede lah langsung kumisnya dikini gini iyalah jadi itu ininya kumisnya yang namanya proyek gede kamu kan juga dapet imbasnya juga eh gambarnya maksudnya aku ajak kamu kesini tuh biar bisa gambar nyesuaikan sama keadaan disini tenang selama ada kamu kamu bilang gambar gini dong gambar gini dong aku tinggal auto catku udah tinggal gini-gini yang penting sesuai kemas sama kemauan mereka jadi luasnya kamu sudah tahu tadi mengukur berapa sekitar 30 kali 900 ya lumayan gede bukan lumayan gede-gede lah ini eh waktu kemarin kamu pergi si Adel ngomong-ngomongan sama aku tanya-tanya kamu yang kemarin tanya apa tanya tentang kerjaan bukan tanya-tanya kamu punya pacar apa enggak ya aku bilang Adel serius tetapannya beda kayaknya suka sama kamu enggak mungkin lah aku punya pacar dong tapi paling enggak jangan sama-sama diimbat aku dikasih kak yaudah Adel kalau mau setelahnya Adel suka sama kamu bukan suka sama aku so tahu dan mana dia suka sama aku pandangan matanya beda mandanya kan sama kamu bukan sama aku ngomongnya gimana sih kan sebelum ngomong sama aku kamu ngomong sama kamu dulu kamu diajak makan diajak keluar itu sudah beda nah itu perhatiannya kita tuh padar kerja itu aja sih tapi perhatiannya itu beda yaudah enggak mungkin eh pak Pak Perry iya kenapa ini ini masih dulu yang gambar nanti oh iya dan nanti semoga kita bisa berguna sangat lebih baik amin ini udah kita ukur semuanya nanti kita tinggal nyesuaikan gimana kemaunya dari prosesnya pak siap saya juga oh iya tadi dia sudah aku juga kalau bukan karena dia sih mungkin saya enggak dulu karena pipi berhasil meyakinkan saya bisa kerjasama-sama di perusahaan iya karena saya sebelum masuk di perusahaan ini di perusahaan saya katanya perusahaan saya pernah bekerjasama ya dengan perusahaannya iya 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 dulu sempat pernah kerjasama iya cuman saya kan enggak tahu kendalanya kemarin sudah cerita semua kendalanya apa ternyata terkait sama deadline katanya betul iya iya sebenarnya saya itu selektif banget ya orang itu enggak sembarangan milih mentor ya tapi untuk sekarang Pak Didan saya keselesaikan gambarnya dengan baik sesuai dengan penguatan Pak Didan siap jadi aku udah sampaikan problemah yang pernah kerjasama-sama kita terakhir deadline dan sekarang saya pastikan insya Allah satu minggu sebelum deadline kita udah kelamin siap mas Didan saya percaya gitu tapi saya pastikan enggak akan mekewain Pak Didan ya enggak lah Pak Didan Mas Didan bilang mereka kenal dan melakukan dari mereka maksudnya gimana awalnya kan semua dari kamu kamu yang berhasil meyakinkan saya mungkin ini sebagai permohonan saya kepada Bapak Didan ini kan depannya aja yang mau digarap mungkin pengembangan nanti di belakang-belakang untuk kantorannya bisa kita handle juga tapi kita kerjain dulu biar Pak Didan dan dulu gimana kerja kita kalau Pak Didan kalau Pak Didan mau sedang kerjaan yang pertama kedepannya akan dibangun terjalin siapa ya sama ya insya Allah satu minggu sebelum kita kerjain karena kita buka Mas Didan ada meeting selanjutnya oh iya oh iya 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 yaudah kalau gitu saya sampai dulu yang penting kita sudah tahu lokasinya mas Didan tunggu di mobil ya bentar kamu bisa tunggu di mobil sama-sama iya tunggu di mobil bentar aja makasih banyak Pak Didan siap sama-sama sebenarnya Pak Didan baik banget nih terus kamu iya baik banget iya harusnya seneng dong dapet proyek ini iya seneng cuman kan harus di sebelum deadline aku selesai gambarnya siap-siap lembur nih ya harus gitu lah nanti bonusnya juga dari Pak Didan banyak juga kan termasuk aku ya yang penting tapi kalau terus proyek ini bukan ya kalau bisa lagi jadi manajer nah ya itu nah itu yang mau kejar karena memang Pak Diki maunya itu sebenarnya aku gak enak sama kamu tapi ngapain gak enak aku dikira manfaatin tapi aku bakal buktiin aku bakal buktiin sama kamu dan Pak Didan kalau kita akan segera aku berjaya sama kalian aku ditunggu sama Pak Didan semangat ya bye yuk bukan itu kudu ada Vivi adil cantik memang tapi gak mungkin aku digalikan masalah satu lagi bosnya Vivi itu gak denger dia ngomong apa kata-katanya gimana jangan jalan dia suka sama Vivi ya Allah manas-manas aja enggak biasa aja gitu maksudku aku mau ngangkang jaga-jaga tuh Vivi aku tau Vivi gimana aku bukan masalah sama Ade aku mau ngangkang sama Vivi baik-baik aja ya ya aku paham sudah asal asal yuk ini pun kan karena kamu tahu sakit ngorokan tadi di kantor ya makanya fair ya daripada kamu gak ada yang perhatiin emang apa salahnya sih kalau aku perhatiin sama kamu dipikir aku gak ada ciwiwiw tapi buktinya yang mana kamu gak pernah tuh ngajak cemiwiw kamu kita sama-sama kerja dia sibuk aku sibuk juga kan kamu tahu di kantor gimana nah oleh karena pacar kamu sibuk kan ada aku yang ngamain kamu partner kerja kan fair masa ya sih selama ini kamu gak paham aku yakin kamu paham iya paham kita teamwork yang bagus aku kamu Edo dan kita di kantor juga sedekat itu maksudnya dalam hal kerjaan no 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 bukan itu maksud aku terus aku suka sama kamu fair suka sama kerjaku kamu itu maksudnya iya awalnya sih kagum terus aku ngeliat effort kamu aku ngeliat kamu ambisius cerdas dan aku suka iya sama kerjaanku kan aku gimana sih aku kamu gak paham kari gini ya aku tuh depuin aja kamu 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 ngerasa gak sih selama ini aku ngasih perhatian sama kamu itu bukan sangat ternyata aku kagum ya mungkin emang awalnya aku kagum tapi aku gak tau tambah lama aku ngerasa sayang sama kamu Adel aku gak pernah nanggepimu semua karena aku punya cewek dan aku sayang banget sama dia kamu harus tahu itu dan aku disini bukan berarti aku nolak aku gak yakin kamu sayang sama cewek sayang disini duduk sayang ini cewekku Vivi gak mau datang juga udah selesai kalian sebenernya dong cuma kamu keburu datang kamu lanjut ngobrol gak apa-apa aku mungkin sampe yang lain selesai aku masuk dulu udah gak perlu aku aja yang balik lanjutin aja dulu lanjutin dulu aduh sorry ya aku bikin cewek kamu salah paham yaudah bagus lah kalau kamu yang ngejelasin sama Vivi sorry bang bukannya aku berusaha untuk nolak enggak tapi mau jadinya bisa ngejelasin paham sama suratnya fair yang lama itu bisa kawal loh sampe selalu ada udah lah kamu harus paham ini gimana kalau kamu di posisi dia kayak gitu no aku gak akan pernah kerasa di posisi dia yaudah kalau gitu aku balik dulu ya aku gak enak sama Vivi selalu di kantor ya kasih ya oke sayang sayang disini aja AC nya mati disitu nah sini aja kenapa kamu cemburu ada itu temen di kantor aku tau iya temen kayak gitu aku gak tau dia kok kayak gitu dia kalau caranya kayak gitu artinya kamu seharpan sama dia perhatian kamu salah sama dia aku gak perhatian sama dia sayang mungkin kamu anggap sikap kamu biasa aja tapi dia nerimanya artinya beda fair aku hanya menjaga gimana gak ada temen kayak gitu gak ada temen kayak gitu aku hanya jaga relasi gini kalau aku sama mas Didan kayak gitu gimana ya aku tau kamu kayak gitu sama Didan aku gak pernah kayak gitu sama Didan masalahnya kamu satu mobil kamu kemana-mana aku pernah ada sopir ada sopir gak pernah berduaan kalau keluar dari mobil kamu makan kamu bilang sama aku berdua sama dia iya ada sopir walaupun di meja yang beda kita gak pernah pure dan itu yang kita bahas adalah kerjaan oke kita juga bersekerjaan belain Adele kamu gak belain terus nyalain aku kita sama-sama aku cuma berusaha ngerti aja gimana kerjaan kamu dan aku pengen juga kamu ngerti aku gak pernah loh sama Didan pegangan tangan aku gak pegang tangannya dia tapi tadi aku lihat dia yang pegang bukan kamu yang mulai gitu emang nyatanya kayak gitu enak banget jadi kamu emang itu nyatanya kayak gitu aku mau mau bohong sama aku enggak kamu kamu lihat jangan jelas tadi aku gak tau lagi hubungan kita mau dibawa kemana ya semua itu tergantung kita paling gak kita harus sadar sama posisi kita ini apa sama aku juga gitu aku sadar dengan posisi aku bahkan aku tadi percuma juga ngomong ya emang percuma juga-juga debat gak ada ujungnya kan kamu egois terus kamu egois aku berusaha ngerti aku juga berusaha ngerti kayak gini ngerti ya aku sorry sorry entar capek kenapa sih harus disini karena gak ada tempat lain atau gak perlu aku deh kayaknya disini kamu kan tau kalau kalau sudah berusaha ngerti kalau kalau sudah berusaha ngerti kalau sudah berusaha ngerti ini masih boleh kalau sudah berusaha ngerti kantor opi habang, nyugit lagi dan juga pendor ini harusnya kayak gini kita temen di cafe aja harus di rumahmu juga kan tapi bentar lagi kan peri sama temen-temennya kesini juga seterangan nih pajaknya disini masih udah kalau aku pindah divisi aja pindah divisi aja ya laporan tuang selalu sejual terangannya sebelah sini sudah ada siapa aja yang lu oke gimana kerja udah gak apa 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 persone ada apa 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 automatically Kejelasan hubungan kalian gimana? Kok Ferry sampe ngomong kayak gitu ya? Yaudah, kalau kamu mau masuk di hidup Ferry, masuk aja. Kalau mantannya udah nyijinin, ya berarti bagus dong. Kamu kan gak perlu minta izin aku. Sebelumnya, bukannya kamu udah berusaha buat masuk di hidup Ferry terus. Itu karena Ferry yang mau. Itu karena Ferry yang buka. Buka pintu buat aku. Silahkan deh. Fy, yang perlu kamu tahu, hubungan lama itu gak menjamin. Fy, yang lama bakal kalah sama yang selalu ada di deket Ferry. Tapi kamu salah. Gak sadar sama posisi kamu apa sebelumnya. Terserah, kalau kamu nyaman sama dia dan dia mau sama kamu. Karena aku gak mungkin maksain korna. Dia udah gak sayang sama aku. Tapi kalau dia masih sayang sama aku, kamu yang harus sadar posisi. Sadar posisi? Fy, masalahnya, Ferry tuh udah buka pintu. Gimana aku mau sadar posisi kalau Ferry masih horepon ke aku? Bukannya kamu sebagai mantannya udah harus pergi dari kehidupan Ferry. Dia bilang kalau sayang sama kamu? Belum. Dia emang belum bilang. Tapi mungkin... Dia belum bilang. Mungkin karena belum bisa ngupain aku. Tidak ada yang ada yang sama kamu. Semoga banget tuh cewek. Lihat aja. Aku bakal deketin Ferry. Makanya kira-kira kamu dari kehidupan Ferry. Ya, aku belum bilang sayang sama aku Tapi aku bakal pastiin Gak lama lagi Dia bakal pergi Dari kehidupan Mary Kira-kira setelah ini mau berlangsung Memang Saya mau berlangsung Tapi setelah kerjaan ini selesai Jadi untuk scriptnya kita gini kita buat semuanya Itu sama ukuran Ketika 30 kali 11 Oke Di dalamnya juga Kayak gini Terus Tempat luarnya loginnya juga kayak gini Di sini Kami buat pintu-pintu Mungkin lebih asing Darurat Atau ada bagus sih? Ya, ada perlantai yang jadi Perlantai masing ada di dalam Ini pake lift atau Bagaimana kirimannya selesai dengan anggaran gitu? Oh, iya Ya, menurut aku sih Langsung pake kita Bagaimana? Oke Bilang aja dan nanya ntar Bagaimana Untuk Satu 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 Bagaimana Satu 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 Cukup Satu 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 Saya dimaksud makan anak kemarin dan ada tambahan nanti Ya, tahu Saya kan masih dengan sobrang Terikuti juga Terkaitan Ya, ini Baik, ya 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 Baik Belakang Semuanya setelah sudah jelaskan sama Pak Dida Terus tadi Pak Dida nambah untuk kamu sangat lebih Untuk harganya masih gila takulasi dan Besok gila kita balik Oke Ferry Kamu itu gimana sih? Ngiting tapi bajunya nggak rapi Tadi kan aku udah gilang pake hem aja Ini nggak apa-apa kok Ayo Terus tadi Kami udah digasih nih Sudah 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 Kita burunin semuanya di dalem. Minuman juga udah harus siapin, Pak. Sudah, kalau gitu kita pake pulang. Udah selesain ya? Ya, belum lah. Kita harus makan malam bareng. Ada yang perlu aku sampein juga. Udah, kamu kenapa sih keburu-pulang? Tunggu dulu belum selesai ya. Udah, kita belum di sini aja. Sambil makan, udah ngapain. Ya, kita itu harus menghargai. Udah ya. Udah, Masudil, Pak. Adel, kebakan. Yaudah, yuk kita makan. Kenapa kamu kenapa aku sih? Aku tuh sayang sama kamu. Aku nggak udah ngopi belum ada kata-kata putus dan aku masih sayang sama dia. Kamu masih sayang sama dia? Sementara kamu lihat kan? Ada cowok yang lebih perhatian sama dia. Iya, kayak gitu. Karena aku lihat kamu kayaknya sama aku. Not fair. Karena... Kamu harus ada di posisi. Pak, kita hanya teman. Kita akan kehidupan. Dan sama dia. Kita bisa hubungi. Aku sayang sama dia. Maaf. Tolong ngomongin kemana-mana. Tapi cinta aku lebih besar daripada dia. Aku... Nggak ada yang tau. Aku sama ini sudah lama. Dia yang temennya sudah ada. No. Yaudah. Kita harus tahu. Fair. Sadar posisi. What? Aku nambah. Itu masakan kesukan, Feri. Itu masakan juga berarti. Kayaknya Feri udah... Udah suka ya masakan itu lagi. Enak. Kenil. Beda kalau gitu. Enak banget masakannya. Siapnya sama selera aku yang gitu. Kalau gitu. Kita pamit dulu. Kamu stepnya kamu bawa. Kita masih lagi untuk harganya besok. Siap. Gitu. Kamu nggak belum? Aku pengen ngobrol sesuatu sama kamu. Masih ada yang belum beres? Yaudah. Yaudah. Terus soal. Terjelasan. 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 Yang mana ya? Aku suka. Pak. Gak bisa jawab. Apa kurang jelas? Aku suka sama kamu. Mas Didan. Aku menghormati mas Didan sebagai manager aku. Atasan aku di kantor. Gak lebih dari itu. Bukan itu jawabannya aku pengen. Aku bisa hanya cuma ngasih jawaban itu. Aku selama ini menerima kebaikan mas Didan. Tulus. Bener-bener. Menganggap mas Didan temen dan juga atasan yang baik. Aku gak bisa menerima perasaan lebih dari itu mas Didan. Ya. Jadi. Kamu nolak cintaku. Maka aku masih mempertahankan hubungan kamu sama dia. Udah jelas-jelasin dia itu. Udah ya. Aku gak pengen bahas itu. Ada atau gak ada dia. Aku gak bisa menerima mas Didan. Aku harap kita masih bisa kerja dengan profesional. Gak ngelibatin hati apapun. Hati siapapun. Paham kan mas Didan? Oke. Aku hargai. Lari. Fer. Udah lah. Aduh. Aku masih ngobrol sama Vivi. Apa kok? Kamu sama Idu. Mau mobil kantor kan? Ya udah. Ntar pulangnya aku jemput ya. Enggak. Aku minta anter Vivi aja. Enggak. Aku minta anter Vivi. Vivi mau mau nganterin. Aku cuma mau ngobrol sama Vivi. Del. Tolong. Jangan kayak gitulah. Kita kerja. Profesional kerja aja. Jangan. Kenapa sih yang kau bicarain tuh profesional. Profesional. Terus. Kamu baik sama aku. Iya aku baik sama aku. Itu berarti kamu ada perasaan kan? Enggak. Hanya segedapat anak kerja. Sama kayak Idu. Aku ngasih perhatian sama Idu. Masa aku harus pacaran sama Idu. Enggak Per. Beda. Udahlah. Aku bilang tadi sama. Om sadar lu siapa. Kita hanya dapatkan kerja di sini. Yang ada posisi. Ya mesti yang sadar posisi tuh Vivi. Kalian udah gak cocok. Vivi udah. Dari dulu sama aku. Kamu orang baru yang ada di sini. Tapi bukan berarti dengan adanya kayak gini. Kita saling gak enakan di tempat kerja. Aku gak mau itu. Aku cuma pengen kamu ngerti aja. Oke. Udah. Aku mau sembahin Do. Do. Amadele. Aku masih gak bisa terima kan? Udah ya lo. Udah. Do. Aku bisa terima Do. Kamu ngapain tuh ngejar-ngejar cowok yang udah punya pacar. Udah digesetahu dari dulu. Aku mau ngomong sama kamu. Oh iya. Pak Didan. Ini kerjaannya udah selesai kan ya. Saya pengen ngomong pribadi. Dengan pacar saya. Iya. Udah selesai kan. Oke. Makasih banget Pak Didan. Saya kalau. Hati-hati Pak. Mas Didan. Iya. Gak suka kamu apa bilang. Kalau nanti pacar aku di depan dia. Kita pernah putus. Malah ada kata-kata itu. Tapi selama sebulan ini kita udah gak ada kejelasan. Sedangkan kamu deket sama Adele. Dan jelas-jelas Adele di depan aku bilang kalau saya yang sama kamu. Dia juga bilang sama aku. Tapi kamu perlu tau juga. Menda jawaban aku. Bukan mikir Adele aja. Kamu tau gimana sikap aku di depan kamu sama Adele. Biasanya perhatian sama kamu. Aku. Kamu gak sih. Harapan. Harapan. Dia bilang tadi. Semuanya. Dia megang tangan aku. Aku gak mau. Dia bilang masakan kamu gak enak. Kamu bilang masih enak. Itu jelas banget. Aku nolak sikap halus. Kamu harus ngerti itu. Sebulan ini. Sebulan ini. Kita gak ada komunikasi. Aku hanya pengen tau. Pengen ngasih kamu ketanganan aja dulu. Dan aku juga bisa berpikir jernih. Tanpa adanya emosi. Karena. Kalau kita ngomong dengan emosi. Semuanya akan berantakan. Itu yang aku maksud. Paham yang maksud aku. Aku sayang sama kamu. Cuma kamu. Ada yang lain. Kalau aku goye. Aku bisa aja sama Ade. Tapi aku gak lakuin itu. Itu untuk kamu. Aku gak bisa. Jangan. Tapi aku. Kita hanya butuh saling berarti. Pernah kerjaan. Ya. Aku minta maaf. Aku. Kamu mungkin. Kadang gak bisa jaga batas. Di kerjaan. Tapi dengan kejadian ini. Aku pengen kita sama-sama bisa jaga. Kau pikir aku gak sayang sama kamu. Kau pikir aku gak sayang sama kamu. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Aku apa kamu. Kita. Sama-sama nyebulin. Iya. Karena sama-sama nyebulin. Karena sama-sama nyebulin. Tapi aku beneran gak ada apa. Gak apa. Kau pikir aku gak ada apa-apa sama Ade. Iya. Aku juga bangga. Gak apa. Artinya. Tuh kamu sayang sama aku. Gak apa. Dan kayak gitu lagi. Kau pikir aku gak cemburu. Sama Didan. Cuman aku bisa mengerti aja. Gimana kamu dikerjaan. Iya. Aku tau dia suka sama kamu. Baru jadinya apa? Eh. Gini aja. Kita sama-sama riset. Untuk hindari itu semua. Gimana? Kamu gak masalah. Tinggal kerjaan kamu di sana. Aku punya elektabilitas. Kamu juga punya elektabilitas. Jadi. Usaha lain bisa. Kita bangun. Sama-sama. Kita banyak relasi. Dari kerjaan kita masing-masing. Mereka percaya sama kita. Karena etiabilitas kita. Oke. Biar kamu gak jembur terus maksudnya. Sama. Sama-sama. Terima kasih.